Selamat datang kembali di channel 333musikTV bersama saya, Fatur Channel yang membahas tentang audio dan musik production tools Kita juga merupakan store yang menjual kebutuhan alat rekaman atau musik recording Kita juga punya online store-nya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan juga TikTok Shop untuk 333musik Kita juga punya offline store juga, jadi kalau mau datang ke sini bisa ke Jalan Jepiter Tengah 1 nomor 22, Kota Bandung Jangan lupa untuk subscribe channel 333musikTV ini dan juga bunyikan tanda loncengnya Biar kalau ada video terbaru langsung ada notifikasinya ya Jangan lupa juga teman-teman untuk follow IG kita di at 333musik Karena di sana banyak barang terbaru yang update Dan juga kalau misalnya diskusi tentang barang yang sudah dibeli tapi ada kendala ataupun mau beli gitu ya di toko kita Diskusinya bisa langsung aja ke scan barcode di samping ini Udah terhubung dengan customer service kami di Whatsapp Apakah kalian tahu satu brand yang sangat terkenal banget di kalangan keyboardist profesional? Kalau misalnya kita tanya ke para keyboardist gitu ya itu pasti mereka banyak yang jawab itu Nord Ya ini merupakan brand yang banyak banget cukup populer di kalangan para keyboardist atau pianist profesional Kenapa? Karena ada sesuatu yang karena kualitas soundnya mungkin lebih oke Build qualitynya juga lebih oke sehingga menjadikan Nord ini salah satu cita-cita atau impian yang harus dicapai oleh keyboardist atau pianist ya Biasanya gitu ya Dan karena itu juga karena kualitas yang sangat baik dengan build quality yang paling oke juga Ini membuat Nord ini menjadi brand yang memiliki produk keyboard dengan harga yang cukup fantastis ya Dan industri standar dari keyboard atau piano ini salah satunya bisa juga diambil oleh dari brand Nord ini ya Company yang berasal dari Sweden bernama Klavia mulai membuat keyboard pada tahun 1983 Hans Nordelius dan Michael Carson sebagai supervisernya Di tahun 1995 mereka berganti nama menjadi Nord Mereka pun mulai terkenal ketika meluncurkan Nord Lead di tahun yang sama Mereka menjuluki keyboardnya sebagai Magic Piece of Electronics Dan dari situ Nord memposisikan dirinya sebagai brand yang memproduksi keyboard-keyboard high-end class Warna soft-rate menjadi ciri khas dan identitas dari keyboard Nord ini Jadi kenapa ya Nord ini bisa lebih mahal ya Oke, sederhananya Nord ini memang keyboard yang punya kualitinya yang high banget ya Teman-teman kalau misalnya mencoba Nord langsung itu langsung ditunjukkan dengan interface yang sangat banyak settingannya Dan juga yang pasti kenapa yang bikin mahal itu yang pasti sound quality-nya Atau dari durability-nya juga build quality-nya gitu ya Karena saya sempat dengar juga demo sound dari Nord itu ternyata lebih-lebih bagus daripada VST yang pernah saya pakai gitu ya Seperti synthesizer-nya itu bagus banget Oke, jadi Nord ini kenapa bisa lebih mahal? Karena teman-teman bakal dimunculkan dengan berbagai parameter yang meskipun banyak Tapi itu sangat enak di settingnya, lebih leluasa, lebih mudah Sehingga kita mau klik efek atau mau menghapus efek itu dengan sangat mudah fiturnya dikontrol oleh kita ya Dan interface-nya yang mudah tapi sound quality-nya yang lebih dapet juga itu mungkin salah satu faktor yang membuat Nord keyboard atau piano ini bisa sedikit lebih mahal Terutama kalau misalnya kita mau main live performance ya Itu akan terbantu banget efektivitas kita dalam mengatur sound yang kita inginkan di panggung Biasanya kalau di panggung itu kita agak keburu-buru gimana gitu ya dengan settingan yang sebelumnya kita udah setting di DAO misalnya gitu ya Tapi kalau kita menggunakan Nord ini itu bisa lebih cepat nge-tweaknya gitu Kita rem dulu di sisi kurang baiknya dari Nord ini, tapi bukan berarti buruk ya Untuk para pianis atau keyboardist yang memang passion dengan keyboard Nord ini gak ada masalah Tentunya sih hal yang menjadi kekurangan utamanya yaitu dari harga yang cukup fantastis yang beriringan dengan perkembangan berbagai MIDI controller Kalau memang player tersebut sudah sangat antusias dengan sesuatu yang hardware yang gak terlalu explore dalam VST atau MIDI controller Sulit untuk membuat si player ini menerima pendapat bahwa MIDI controller ini bisa melakukan berbagai hal Dan satu hal yang menjadi kekurangan lainnya dari produk Nord ini adalah Nord keyboard atau piano belum memiliki built-in speaker ya Jadi secara stand alone dia tidak bisa mengeluarkan output soundnya gitu Jadi harus menggunakan speaker out ataupun amplifier khusus untuk ngejalanin atau ngeluarin bunyi dari Nord ini gitu ya Meskipun dari seri Nordnya sendiri ada speaker khusus Nord speaker monitor gitu ya Atau piano monitor tetap saja kan kalau misalnya keyboard zaman sekarang kan banyak yang menggunakan built-in speaker juga gitu Nah di Nord ini dia belum built-in jadi harus pakai speaker eksternal Nord memiliki berbagai variasi keyboard atau piano sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya Ada Nord Stage 4, juga Nord Stage 3, Nord Piano 5, Nord Wave 2, Nord Drain, Nord Electro 6, Nord Lead A1, Nord Drum 3DP, dan Nord Piano Monitor Untuk pembahasan kita gak akan membahas semuanya, hanya beberapa saja sementara seri yang lainnya hanya mensional saja Kita mulai dari Nord Stage 3 dulu Keyboard yang satu ini merupakan produk top high-endnya, Nord Karena memiliki berbagai fitur yang paling lengkap Bisa dibilang semua modul analog ada di sini Mulai dari organ section, piano section, scene section, dan effect section Dan semuanya ini bisa digunakan bersamaan Tidak hanya itu, di layer bersamaan bisa terdapat layer lainnya menjadi 2 organ, 2 piano, dan 2 scene Ditambah ada OLED screen untuk all-round parameter dan khusus untuk scene section Pada seksional piano, terdapat tambahan 2GB memori untuk Nord Piano Library Bisa di-expans secara polyphony dengan filter yang canggih Dan karakter soundnya benar-benar realistik dan nyata banget guys Ditambah dengan realistik bunyi klikan pedal piano, semakin terasa nyata soundnya Factory bank pada seksional piano yaitu 9 grans, 10 uprights, 10 electric pianos, 4 clavinet, 4 digital pianos, dan 5 layer piano Piano filters pun bisa di-adjust untuk settingan off, soft, mid, atau break Ngebantu banget nih kalau udah mainin emosi musiknya Selanjutnya, organ section Memiliki fitur sound dengan award-winning C2D organ Yang mensimulasikan organ B3, tone wheel, dan classic transistor organ Ditambah dengan 2 pipe organ terbaru Jadi sound organ ini bisa di-set menjadi jazz organ, rock organ, or even charge organ Sesuai fitur di awal, organ disini bisa blending menggunakan 2 model organ berbeda yang bersamaan Dan yang paling asik tentunya di physical draw bars disini Fader-fader yang bisa di-adjust untuk settingan organ, supaya bisa lebih realistik lagi Ketiga, scene section Model scene disini berbasis dari scene yang ada pada Norlid A1 Yang dikombinasikan dengan sample playback dan OLED display Karena berupa analog, jadi karakter sound scene disini memiliki model analog scene yang lebih warm Dengan menawarkan konfiguration smart oscillator yang brilian untuk mendapatkan sound yang memukau Selain itu, terdapat 250 lebih sound factory bank samples Termasuk sample strings, guitars, brass, dan beberapa diantaranya vintage instrument seperti melotron Lalu, pada bagian efek section, merupakan bagian efek yang setiap efeknya punya rotary knobler sendiri Untuk nge-tweak efek dengan mudah Efek-efek tersebut diantaranya tremolo, pacer, chorus, pan, wah, ring modulator, flanger, dan vibe Terdapat efek delay dan juga reverb, kompresor, untuk masing-masing panel, dan filter efek Selain itu ada fitur speed points dengan crossfade dengan settingan small, large, atau off Nah, tadi dijelaskan ada beberapa seksional dalam satu produk keyboard north Dan yang paling lengkap ada di north stage 3 atau 4 ya Mengacu pada perbedaan dengan seri lainnya Jika pada north electrode 6D memiliki organ section Piano section dengan sedikit pengurangan fitur parameter Scene section yang hanya berbasis sample scene dan layer efek yang lebih simpel Sementara, jika meng-compare dengan north piano 5 North piano memiliki piano section yang cukup lengkap Section scene yang sebatas sample scene dan efek yang cukup simpel juga North stage 3 memiliki varian north stage 3 88 dengan 88 not fully wake Dengan triple sensor keybed North stage 3 ini untuk case 73 dengan parameter serupa dengan 88 case Dan north stage 4 compact dengan 73 case semi-wake triple sensor keybed juga North electrode 6D memiliki varian case 61 dan 73 dengan semi-wake waterfall keybed Dan ada north electrode 6HP dengan 73 case hammer action portable keyboard North piano 5 memiliki varian case 73 dan 88 dengan triple sensor keybed dengan grand wake action Lebih berat ya North juga memiliki piano dengan yang taste-nya lebih grand piano lagi Yaitu ada north grand kawaii hammer action dengan case 88 dengan ivory touch Lebih jantel lagi ya Khusus pianis yang banyak memainkan repertoire based on grand piano ini oke banget Nah kalau north wave 2 performance synthesizer dengan 61 keys keyboard with aftertouch Ini khusus untuk memainkan synthesizer yang lebih expand lagi Jadi berbagai parameternya sudah lebih lengkap banget daripada north stage 3 scene action Atau scene sectionnya ya untuk sound design karena ada seksional khusus seperti morph Voice mode, arpeggiator gate, modulation envelope, oscillator, layer control, envelope, filter dan juga efek Wah banyak banget ya fiturnya untuk mendukung pembentukan sound synthesizer ini Selain itu ada juga nih seri awal north yaitu north lead A1 analog modeling synthesizer 49 keys Kalau ini jelas dia lebih ke modeling synthesizer-synthesizer vintage Sehingga fitur parameternya cukup yang esensialnya saja Berbeda dengan north wave 2 yang lebih lengkap Pabrik dari north ini terletak di kota Stockholm, Sweden Sebuah negara yang tergabung dari negara-negara nordik seperti Denmark, Finlandia, Islandia, juga Norwegia Yang letak budaya dan geografisnya itu di wilayah Eropa Utara dan Atlantik Utara ya Nah di dalam pembuatan assembly-nya itu cukup menarik juga untuk disimak gitu ya Karena north ini sendiri mengklaim bahwa produk-produk keyboard atau pianonya ini dibuat secara handmade Pertama di The Human Touch Untuk sebuah panel fiturnya memang dicetak secara printing Namun untuk assembly atau penyusunannya betul-betul manual oleh tangan Lalu ada The Transfer Station Disini memprogram sebuah chip untuk dimasuki software dan sounds masuk ke dalam sirkuit chipnya Lalu ada assembly untuk case-nya yang dirangkai mulai dari case-nya, kerangka bawahnya, dan berbagai perintilan kecilnya Setelah itu dibalut dengan kayu berkualitas tinggi pada sepasang sisi keyboard Setelah dirangkai sempurna, kemudian dilakukan pengecekan sebagai quality control check past keyboardnya Lalu masuk ke heating room selama 48 jam dengan suhu 40 derajat atau 104 Fahrenheit Lalu kembali lagi dicek quality controlnya satu persatu lengkap banget tanpa terlewat satu touch parameter pun Kemudian ada tahap keyboard calibration untuk mengecek berbagai response keys termasuk parameter filter fiturnya supaya sesuai Setelah semua selesai, barulah dicoba mainkan dengan permainan musik jazz Itu tadi pembahasan mengenai brand Nord untuk keyboard atau piano ya Semoga menambah wawasan teman-teman juga Dan yang teman-teman pengen, semoga tercapai cita-citanya untuk bisa mendapatkan Nord Atau teman-teman yang sudah siap untuk beli langsung di kita, stok loh ada Oke, kita tuh stok Nord keyboard ini ada beberapa varian ya Yang pertama ada dari Nord Stage 3, yang kedua ada dari Electro 6D yang seri 61 dan 73 keys Kemudian ada Nord Piano 5, ini varian 88 keys dan 73 keys gitu Hanya Nord Stage 3 sudah terjual dan juga Nord Electro 6D yang 61 sudah terjual Jadi kita readinya 3 ya, ada Nord Piano 5 di 73 keys itu harganya di 48 jutaan Untuk yang 88 keys masih di Piano 5, ini di 50 jutaan Dan terakhir kita ada Electro 6D yang 73 di 34 jutaan Ada di store kita 333 Music Untuk info lengkapnya sudah saya sebutkan di awal atau teman-teman bisa cek langsung ya Mungkin di deskripsinya ataupun di marketplace kitanya Sekian pembahasan dari Brand Nord, saya Fatur dari channel 333 Music TV Sampai jumpa Terima kasih telah menonton